Kucing berkelahi dengan kucing lainnya Kalau biasanya kita melihat kucing yang berkelahi adalah kucing liar Ternyata jika kita memelihara lebih dari satu ekor kucing di rumah, mereka juga bisa berkelahi lho Ternyata dibalik perkelahian kucing, ada 4 fakta yang perlu kita ketahui Tapi sebelum kita bahas fakta penyebab perkelahian kucing Jangan lupa dukung channel XScience dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar channel ini bisa selalu berbagi pengetahuan untuk banyak orang 1. Kucing bukan hewan yang hidup dalam kelompok Berbeda dengan anjing, kucing bukan merupakan hewan yang hidup dalam kelompok Inilah sebabnya kucing akan menganggap barang-barang miliknya atau daerah kekuasaannya hanya milik mereka sendiri Umumnya kucing tidak akan berbagi dengan kucing atau hewan lainnya Nah, kalau teman-teman punya lebih dari satu kucing di rumah, sebaiknya kita memberikan masing-masing barang untuk setiap kucing Misalnya tempat tidur, mainan, atau tempat makan dan minum yang terpisah untuk setiap kucing Hal ini juga disebabkan karena kucing kurang menyukai adanya perubahan pada kebiasaan Barang-barang maupun tempat yang biasa mereka lewati Jadi, kalau ada kucing baru yang kita pelihara Biasanya kucing yang sudah lebih dulu kita pelihara akan mempertahankan barang-barang maupun daerah kekuasaannya Hingga akhirnya mereka berkelahi 2. Jangan pisahkan kucing yang sedang berkelahi Ketika melihat dua ekor kucing yang sedang berkelahi, baik itu kucing liar maupun kucing peliharaan Kita pasti ingin segera memisahkan keduanya agar tidak ada yang terluka Namun, sebaiknya kita tidak langsung memisahkan keduanya dengan cara menarik kucing-kucing tadi Sebaiknya teman-teman memisahkan kucing yang berkelahi dengan cara mengalihkan perhatiannya Bisa dengan menggunakan makanan, minuman, atau benda lainnya yang kira-kira disukai oleh kucing Agar kedua kucing tadi terpisah dan berhenti bertengkar Mengapa tidak langsung dipisahkan? Penyebabnya karena hal ini bisa saja justru membuat kita terluka loh teman-teman Kucing tidak akan langsung terluka saat berkelahi satu sama lain Karena tubuh mereka dirindungi oleh bulu yang cukup tebal Tidak seperti tangan manusia Kalau kita tidak berhasil memisahkan kucing yang berkelahi dengan cara mengalihkan perhatiannya Kita bisa menyemprotkan air ke arah kucing agar mereka terpisah dan tidak berkelahi lagi 3. Kucing akan mempertahankan wilayahnya Sama seperti hewan lainnya, kucing juga punya wilayah kekuasaannya sendiri teman-teman Nah, karena kucing punya wilayah kekuasaan masing-masing Maka mereka akan mempertahankannya agar tidak dikuasai oleh kucing lain Inilah sebabnya, membiarkan kucing berjalan-jalan sendirian hingga ke wilayah luar daerah kekuasaannya bisa berbahaya Kucing peliharaan kita bisa saja diserang oleh kucing lain yang memiliki wilayah itu Selain di luar rumah, hal ini juga berlaku kalau kita memelihara lebih dari seekor kucing di dalam rumah lho Tidak hanya mempertahankan wilayahnya, kucing juga akan mempertahankan barang-barang yang dimilikinya Agar tidak dimainkan atau digunakan oleh kucing lain 4. Bawa kucing ke dokter hewan kalau terus-menerus berkelahi Kalau biasanya kucing peliharaan teman-teman tidak suka berkelahi Tapi akhir-akhir ini ia sering berkelahi dan menjadi lebih agresif Sebaiknya kita segera memeriksakan kucing ke dokter hewan Bawa kucing teman-teman ke dokter hewan untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh Karena mungkin saja ada kondisi medis tertentu yang dialami oleh kucing Misalnya, kucing kita mengalami luka atau sakit tertentu yang membuatnya menjadi lebih agresif atau galak Perilaku kucing yang menjadi lebih agresif, galak, dan suka menyerang Mungkin saja adalah tindakan perlindungan diri untuk mengatasinya Nah, dengan melakukan pemeriksaan di dokter hewan Kita jadi bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada kucing yang menyebabkan mereka menjadi lebih galak dan suka berkelahi Nah, itulah tadi 4 fakta dibalik perkelahian kucing Jangan lupa like dan bagikan video ini jika informasi yang kami berikan bermanfaat ya Dan silahkan tinggalkan komentar kamu jika ada hal yang ingin ditanyakan pada kami Sampai jumpa di video selanjutnya Salam XScience